Intro Yo everyone, welcome back at jamtangan.com youtube channel Markasnya Watch Enthusiast Cerdas Intro Kali ini, gue akan kasih rekomendasi kalian G-Shock range harga 2 jutaan atau mungkin under 3 juta ya Oke, langsung aja gue mulain ya Yang pertama ini ada di GM110MF Dia base-nya ini dari tipe GA110 yang mungkin modelnya udah banyak banget Dia analog digital, quartz Tapi kali ini dia pake case-nya full stainless steel Dan finishing-nya disini made ya Untuk warnanya juga ada banyak Dan untuk kalian mau cek bisa langsung ke website kita ya Nah, untuk yang kedua Kita juga ada rekomendasi Ini adalah di GA-B2100 Nah, ini diambil dari model yang sempat populer banget ya Itu dari GA-2100 Cuman bedanya disini dia ada fitur bluetooth ya Jadi kalau kalian mau traveling kemana Kalian tinggal pairing aja sama cellphone kalian lewat aplikasi Casio Watches Nah, kalian gak perlu utak-utik manual buat setting waktunya ya Modelnya slim, casual, sama sporty ya Tapi fungsionalnya banyak Nah, untuk yang ketiga Nah, ini seri yang gak ada duanya nih GX56BB AK Kingkong ya Dan buat kalian yang belum tau Dia ini termasuk dalam family Mudman ya Jadi ini sebetulnya udah anti-banting, anti-lumpur dan segala macem Dan buat kalian yang suka yang gede-gede Ini udah paling cocok banget Dia movementnya juga top solar Jadi bukan quartz biasa ya Dia top solar atau pakai tenaga surya atau sinar ya Jadi ini battery life-nya bisa lebih panjang ya Nah, untuk yang keempat Kita ada di GBD200 Nah, tipe GBD200 ini juga salah satu model yang paling dicari Dia punya fitur step tracker Dan ini juga bisa kalian connect ke Bluetooth ya Buat kalian seandainya utility-nya Kalau mau lihat waktu lagi olahraga, stopwatch, step tracker dan segala macem Kamu bisa cek melalui aplikasinya juga Ini salah satu model yang populer Dan ini warna yang sebetulnya menurut gue paling oke banget Jadi kalau kalian ikut marathon Atau mungkin lagi jogging or else Ini modelnya juga keren juga Dengan warnanya yang bener-bener cerah Stabilo banget ya Nah, untuk yang terakhir Ini yang sebetulnya tetap wajib harus ada ya Ini namanya DW5000SS atau street style Kenapa ini gue rekomendasiin Karena ini adalah true DNA ya Dia pantat puter Jadi bisa dibilang dia adalah desain pertama kali G-Shock ada ya Ini 5000 series Dia betulnya fiturnya masih standart ya Standart digital Tapi ini bener-bener true DNA Jadi awal mula dari semuanya Cuma bedanya yang ini adalah versi street spirit Jadi kayak ini dia teksturnya itu dia punya Apa ya kayak graffiti-graffiti yang biasanya ada di jalan-jalan kayak gitu ya That's why ini dinamain street spirit Jadi ini salah satu rekomendasi buat kalian Yang kebetulan lagi cari G-Shock di harga 2 jutaan sekian Atau mungkin masih di under 3 juta Untuk spesifikasi lengkap kalian bisa langsung cek di caption ya Karena semua jam tangan ini linknya udah ada di bawah Nah kalian setelah cek Kalau seandainya mau check out bisa langsung melalui website kita di jamtangan.com Melalui aplikasi jamtangan.com Atau bahkan kalian bisa langsung ke offline store yang terdekat di kota kalian Oke Sekian rekomendasi dari gue See you Terima kasih telah menonton